Untuk mengisi waktu luang di sore hari, puluhan warga kota tangah kota Padang Sumatera Barat menjadikan permainan layangan sebagai ajang lomba yang menyerangkan dan diikuti oleh berbagai kalangan. Meski saat ini kota Padang dilanda kabut asap, namun hal tersebut tidak mematahkan semangat para penggemar layangan ini. Hampir setiap sore, mereka bermain layangan untuk mengisi waktu luang mereka. Sebelum dilakukan penilaian, semua layang-layang yang akan diterbangkan dipegang oleh seseorang yang disebut sebagai tukang anjuang. Setelah itu, panitia memberikan kode agar layang-layang diterbangkan. Penilaian layang-layang yang bisa masuk dalam kategori juara adalah layang-layang yang harus terbang tinggi dan bisa berdiri lurus. Agar permainan layang-layang bisa maksimal, maka satu layang-layang akan dimainkan oleh dua orang dengan tugas yang berbeda. Satu untuk mengendalikan layang-layang, sedangkan satu lagi untuk memegang alat penggulung benang yang menggunakan katrol. Salah seorang pemain layang-layang mengatakan, sejak usia 10 tahun hingga saat ini telah menginjak usia 55 tahun, ia mengisi waktu luangnya di sore hari dengan bermain layang-layang. Tidak tanggung-tanggung, hampir di seluruh event layang-layang di kota Padang pernah ia ikuti. Dan beberapa kali di antaranya berhasil mendapatkan juara. Pemainan layang-layang merupakan suatu permainan yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan merupakan permainan anak negeri yang diadakan pemuda setempat pada musim-musim tertentu, seperti pada musim kemarau dan pada musim panen padi. Ini rangka, sudah tradisi ya di kampung kita, kalau kita cuacanya itu bagus, ada awannya, nanti kita kumpul orang sini semua, kita adakan pertandingan. Ini berarti kita beling-beling daerah kota tangah lah, beling banyaknya anak negeri yang di sini, sampai 20-an. Dari Padang, Sumatera Barat, Arabir Karimi, Nasional TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!